Halo teman-teman bagaimana kabarnya semoga sehat selalu ya Balik lagi bersama konten yang selalu menghibur yaitu Chao Das Nonton Film kali ini berjudul Kung Fu Monster yang dirilis pada tahun 2018 Menceritakan seorang monster yang lucu imut berusaha mempertahankan hidupnya Yuk langsung aja kita ke filmnya Di awal film kita diperlihatkan kepada suatu ruangan dimana tempat tersebut adalah suatu penjara para monster Yang ditakuti oleh kekaisaran dan para warga Kemudian beberapa orang memasuki penjara itu dengan jenderal yang bernama Sun Yi Hei Dia berencana untuk menjatuhkan kekaisaran dengan para monster tersebut Kebetulan pada saat itu monster yang imut baru saja dikurung di penjara itu Yang dikatakan bahwa monster itu ditakuti oleh para warga Sun Yi Hei langsung mencabuknya beberapa kali dengan tujuan Agar monster tersebut patuh dan takut kepadanya Kemudian dia memberikan alat cambukannya kepada anak buahnya yang bernama Feng Alasan Sun Yi Hei memberikannya yaitu untuk melatih monster itu agar menjadi alat pembunuh yang kuat Tapi Feng merasa kasihan kepada monster itu dimana dia langsung memberikan buah-buahan kepada monster tersebut Yang tentunya agar Feng bisa bersahabat dengan monster mungil tersebut Usaha Feng dalam mencuri hati monster itu berhasil Akhirnya monster itu jinak Monster itu dia beri nama Chou Chai Karena Feng tahu bahwa Sun Yi Hei mempunyai niatan buruk Maka dari itu Feng membebaskan monster tersebut Agar dia bisa lebih aman dan tidak dipermainkan oleh manusia Sun Yi Hei menyadari bahwa Feng telah mengkhianatinya Untuk membawa kembali monsternya dan menghukum anak buahnya Feng Sun Yi Hei menggelar aksi sayembara kepada siapapun yang dapat menemukannya dan membawa kepadanya Akan diberikan hadiah yang sangat besar Berita ini terbaca oleh seluruh warga sekitar Tak ingin menyanyiakan hadiah yang dijanjikan Para warga yang membaca sayembara tersebut langsung mencari Feng dan Chou Chai Mereka rela bertarung satu sama lain demi meraih apa yang mereka cari Scene selanjutnya terlihat seorang pria yang bernama Pai Sedang dikejar oleh sosok monster yang dimana monster tersebut bukan tak lain yaitu Chou Chai Belum tahu pasti kenapa Pai ini dikejar oleh Chou Chai Pokoknya ditonton aja biar ngerti sama alur cerita filmnya Pai yang sedang dikejar tiba-tiba tergelincir dan mengelinding menjadi gunungan rumput yang besar Yang membentuk bot Scene kemudian berpindah dimana terlihat para prajurit Sun Yi Hei Sedang membawa peti yang di dalamnya berisi Feng Kemudian terlihat dua pencuri yang bernama Chien dan Chou Chou Sedang merampok salah satu rumah dimana situasi sedang kacau dan dia memanfaatkannya Tapi ternyata di rumah itu terdapat wanita yang bernama Ping 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 mengajaknya kerjasama dengan menyajikan akan mendapatkan harta yang melimpah Ping Ping memberitahu mereka untuk menemuinya di suatu tempat yang bernama Hua Tin Yi Bersemangat dengan bisnis yang Ping berikan Chien dan Chou Chou mulai bergerak untuk mendatangi tempat Ping Ping Mereka berjalan melewati suatu desa yang bernama Chu Yang sedang mengalami kebakaran Di sana banyak sekali orang-orang kelaparan karena kejadian itu Dengan hati yang mulia Chien dan Chou Chou memberikan makanan kepada mereka semua Walaupun hanya sedikit roti yang diberikan Kemudian terlihat dua orang yang sangat bermohon kepadanya untuk meminta makanan Tetapi setelah Chou Chou memberikan makanannya Salah satu orang dari mereka mengira bahwa Chou Chou bisa saja meracuni makanan yang diberikan Hingga akhirnya mereka berdua membuntuti Chou Chou hingga Huantin Yi Setelah itu Chien dan Chou Chou memasuki tempat tersebut yang terlihat terbengkalai Dimana terlihat seorang pria tua yang sedang memainkan suatu alat seperti sempua Dan tak lama kemudian dua orang tadi yang membuntutinya berusaha menyerangnya Namun usaha mereka tertahan karena datangnya seorang Ping Ping Kemudian Pai yang masih menggelinding dengan bola rumputnya tiba-tiba jatuh di tempat Huantin Yi Yang akhirnya membuat mereka semua yang berada di ruangan tersebut kaget Tapi karena Ping Ping melihatnya bukan sebagai bentuk ancaman Akhirnya dia dibawa untuk menjadi sebuah kelompok dan tim Mereka merencanakan sebuah strategi untuk mengambil Feng yang tengah terkurung di dalam petik Mereka berusaha untuk membuat para prajurit yang membawa Feng beristirahat di Huantin Yi Dengan begitu mereka bisa melancarkan aksinya dengan cara memberikan makanan yang sudah diberikan obat tidur Agar semua rencana terwujud, jalur yang merupakan arah tujuan prajurit dialihkan ke Huantin Yi Dengan cara memblokade jalan menggunakan batu besar Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil Karena salah satu prajurit mereka mempunyai ilmu yang cukup kuat untuk menghancurkan batu tersebut Tetapi Ping Ping dan yang lainnya tidak menyerah dengan memberitahu kepada prajurit itu Bahwa jalur yang akan mereka lalui terdapat harimau menyeramkan Dan akhirnya prajurit tersebut berhasil digiring masuk ke Huantin Yi Dengan suguhan-suguhan yang membuat mereka nyaman dan betah Mereka dijamu dengan cukup meriah Mulai dari tarian wanita seksi hingga makanan yang banyak disajikan Tetapi wanita yang sedang berjoget itu adalah dua pria sejoli yang membutuhkan cio-cio Mereka menyamar sebagai wanita untuk menyuapi atasan prajurit itu dengan makanan yang sudah mereka racuni Tetapi usaha kedua orang ini tidak cukup berhasil Karena ketua prajurit itu memintanya menyuapi dengan mulut Alhasil mereka semua ketahuan oleh prajurit itu Tetapi dengan sigap cio-cio mematikan lampu yang membuatnya semua menjadi gelap Alhasil para prajurit itu tumbang dan menyisakan kaptennya yang berhasil kabur Di tengah keributan terlihat Pai keluar dari Huantin Yi Dan tak lama kemudian dia kembali masuk Karena tiba-tiba dia dikejar oleh Chow Chai Chow Chai memasuki tempat itu dengan tubuhnya yang mungil dan lucu Dia dihampiri oleh cio-cio dan tak lama kemudian mereka berdua tiba-tiba tersengat listrik Tersengaja Pai bersin dan membuat Chow Chai menyadari kehadirannya Dengan segera Pai kembali kabur karena melihat Chow Chai yang tampak marah Dan merubah dirinya menjadi besar dan menakutkan Kemudian Pai bersembunyi di balik peti Menyadari kehadiran Chow Chai Feng langsung bangun dari peti tersebut dan menyerang Chow Chai dengan bertujuan untuk menjinakannya Dan terungkap mengapa Pai dikejar oleh Chow Chai Karena Pai mengajak warga untuk memburu Chow Chai dan membakar tempatnya Hingga membuat Chow Chai sangat marah Kemudian terungkap juga yang sebenarnya tujuan Ping Ping Yaitu untuk menyelamatkan pacarnya Feng Dan bukan untuk mencuri atau berbisnis dengan mereka Sontak mereka semua kecewa dan berniat untuk menangkap Feng Dengan begitu mereka bisa mendapatkan hadiah dari Sun Yi He Tetapi Chow Chow menolak ide mereka Dia langsung berlari keluar untuk menemui Chow Chai Dan akhirnya Chow Chow menemui Chow Chai di suatu gua yang sangat sepi Di sana dia berusaha untuk mendekatkan diri dengan Chow Chai Dengan kemudian usaha Chow Chow berhasil dan mereka berlatih silat bersama Kemudian seorang kapten prajurit yang berhasil lolos Melapor kepada Sun Yi He bahwa dia sudah kalahat bertarung dengan para kelompok asing Mendengar hal itu Sun Yi He langsung mengerahkan pasukannya untuk menyergap tempat tersebut Chow Chow yang sedang di luar melihat para prajurit itu datang Seketika Chow Chow langsung bergegas untuk memberitahu kawan-kawannya Mereka semua terpojok dan terkepung oleh para pasukan Sun Yi He Tak lama kemudian Sun Yi He memasuki tempat itu Yang untungnya mereka sudah menyiapkan rencana dengan menyamar sebagai prajurit kekaisaran Ping Ping menyamar sebagai asisten kekaisaran Dengan memberikan bukti monster yang dia kurung Yang padahal itu adalah pai Dengan begitu Sun Yi He langsung mempercayainya Saat situasi mereka diuntungkan Tak diduga Chow Chow bersin dan menyadari para prajurit Sun Yi He termasuk dirinya Dengan begitu mereka semua ketahuan menyamar Chien yang mengetahui dirinya sudah tidak aman Dia langsung memohon kepada Sun Yi He untuk menjadi bagian dari kelompoknya Tetapi tak diduga Chien langsung menusuknya dari belakang Dan lagi-lagi ini sebuah rencana yang sudah dibuat oleh Ping Ping Melihat Sun Yi He sudah tak berdaya Para pengawalnya langsung menyerang mereka Namun serangan mereka mampu digagalkan oleh Feng yang terus-terusan menamparnya Sesaat para pengawal Sun Yi He bersujud meminta menjadi bagian kelompok Feng Karena dia tertekan di bawah kepemimpinan Sun Yi He Mendengar hal tersebut Sun Yi He langsung membunuh para pengawalnya Karena ilmunya sudah kuat Akhirnya Sun Yi He kembali bangkit dan bertengkar bersama Feng Namun apadaya Sun Yi He lebih kuat dan mampu mengalahkan Feng Kemudian Chio Chio ingat dengan ajaran belakang diri yang Chio Chai berikan Dia langsung mempraktikannya dengan dibantu oleh teman-teman lainnya Tetapi kekuatan mereka masih belum mampu mengalahkan Sun Yi He Kemudian geliran Chio Chai yang melawannya Awalnya Chio Chai kewalahan karena dicambuk terus-terusan oleh Sun Yi He Tetapi sesaat cambukan tersebut mampu dicengkram oleh Chio Chai Dan merubah dirinya menjadi sangat besar Dengan kemudian Chio Chai membantingnya hingga lemas Sun Yi He segera memanggil prajuritnya yang berada di luar dengan meledakan kembang api Tetapi ternyata kembang api miliknya ditukar oleh Pai Dan karena kecerobohan Pai, kembang api tersebut tetap menyala Dan membuat para prajurit itu langsung membombardir tempat itu Chio Chai tidak tinggal diam Dia menghalau semua serangan meriam yang mengarahkan kepadanya Tetapi beberapa serangan tidak mampu dia kendalikan Hingga akhirnya dia jatuh dan pingsan Tetapi untungnya dia kembali hidup dan akhirnya mereka semua berhasil selamat Feng terpaksa memerintahkan Chio Chai untuk berdiam diri di gunung Karena bagaimanapun gunung adalah tempat yang aman untuk dirinya Maka dari itu mereka semua harus berpisah dengan Chio Chai Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa dukung terus channel ini Yang pastinya dengan tekan tombol subscribe atau sekedar like Akan sangat berarti bagi kami See you in the next video and bye bye